Jadi misalnya lo mau main Diablo gitu, tapi lo gak mau beli karena harganya mahal banget, harganya sejuta ya bro ya Kalo gak salah itu yang di standar pas gue cek kemarin, tapi gue gak tau sih harganya sekarang udah berapa ya Terus lagi lo cek-cek, lo cari-cari saingannya Diablo itu game apa gitu ya Nah disini gue bakal kasih tau nih ya, kita sebenernya ada 3 game yang mirip sama game Diablo ini Gak mirip-mirip banget sih ya, tapi ya kalo kalian mau main game-game yang kayak gitu tuh, bisalah jadi pertimbangan juga ya Tapi disini gue bakal kasih tau satu nih ya, yang bakal gue mainin, yang dimana gue bakal tinggalin semua kehidupan gue sebelumnya Dan gue bakal main game itu, karena membutuhkan tingkat penolepan gue itu berada di puncak tertinggi ya bro ya Jadi misalnya lo udah kenal sama gue di pas main Diablo Immortal kemarin, itu kurang lebih sama aja ya bro ya Ada Barbarian, ada Druid ini, kita belum ada tuh ya di Immortal kemarin Necromancer ya, ini sini, sini, sini ya bro ya Terus lagi ada, kayak eh mic, terus ada rope, kayak gitu ya bro ya Yang dimana ini grafiknya itu bagus banget ya, gore nya itu lebih kerasa Tapi yang gue kecewanya ya, dari dulu nih game Diablo dari dulu, in-game nya itu begitu-begitu aja bro ya Terlalu mediocore sih, kalo menurut gue, silahkan benci gue Tapi kalo menurut gue pribadi sih ya, in-game nya itu kayak gitu aja tuh ya Yang dimana lo main kayak seminggu, dua minggu ya, lo coba-coba sampe ke endgame gitu Masuk ke Paragon, bunuhnya yang itu-itu aja ya bro ya Berbeda sama game yang bakal gue kenalin sekarang, yaitu adalah Path of Exile bro ya Yang dimana pada tanggal 7 April nanti, itu bakal keluar liga baru, Crucible Yang dimana Path of Exile ini dia pake sistem liga gitu ya Jadi misalnya lo kayak main ML itu kan, setiap liga nya itu kan Misalnya lo dari Mity Cromawi itu ya, 3 bulan sekali kan balik lagi ke epiken tuh ya Nah Path of Exile itu sama aja tuh, udah setiap 3 bulan sekali liga nya bakal selesai Bakal muncul liga baru, seluruh player nya bakal jadi gempel semua Dan ekonominya harus dibangun dari 0 lagi ya bro Dibangun dari 0 lagi, itu sih serunya Path of Exile itu Ekonominya itu kita yang buat, dan juga tergantung supply and demand nya itu Kita semua tuh, supply and demand nya ya Market nya ngulang lagi dari awal tuh ya Harga-harga barang yang sebelumnya itu murah bakalan melonjak tinggi Karena liga baru, orang-orang bakalan butuh barang-barang tersebut Terus juga semakin lama, barang-barangnya semakin banyak, harganya semakin turun Jadi ya emang sih ini, ini gila sih, ini seru banget sih main POE ini sih ya Dan ekonominya itu yang bikin gue kepancing main POE ini Dan lu jangan anggap remeh, gue itu pro banget, sumpah gue itu Gue itu pro banget, pro banget, ntar gue kasih tau nih karakter gue Terus lagi, POE itu memiliki endgame yang sangat merikan banget ya bro ya Ini adalah salah satu youtuber favorit gue, sekarang dia kena banner Karena ngatain orang ya di kemarin ini ya Aduh lapisan banget bro ya Jadi dia itu, endgamenya itu kayak gini bro Oh ternyata bukan video ini bro ya, ntar gue cari dulu Nah ini, ini dia ngeran mapnya itu kayak gini bro ya Jadi karakter lo itu tuh kayak gini kan ya Kecil kan ya karakter lo itu ya Tapi kita bakal nyerang-nyerang musuhnya Terus tiba-tiba lo bakal jadi gede kayak gini ya bro ya Terus lo bakal one shot seluruh musuhnya Yang mana menurut gue itu adalah tingkat kebagian yang sangat maksimal banget bro Itu lo liat karakter lo itu tiba-tiba udah keliatan kakinya doang itu tiba-tiba nanti ya Gue udah selesai sih nonton video ini Ada lambang sih ini video ini ya Tuh 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 Oh bro Lo liat itu ya Itu Waduh bro itu tinggal telapak kakinya doang itu yang keliatan itu bro ya Lo nonton kan Ini nih Ini baru game yang seru banget ya Penghilang stress Lo udah bikin karakter lo itu Lo main gamenya Sebulan Dua bulan Forward Forward Untuk ini Untuk merasakan Aduh sih bro Lo liat sendiri sih bro itu bro Wah langkah bahagianya bro Bro Nggak bisa kontrol lagi bro ya Kalau main ini sih lo pasti cengar-cengir banget sih ya bro ya Dan gue pribadi Gue udah pernah Gue kayak gini bro Gue udah pernah Tapi emang nggak segede ini sih ya Karena ini Ini udah di nerf yang ini nih Jadi kita nggak bisa lagi ya Gue kemarin itu kalau nggak salah Karakter gue itu udah Mungkin sekilan gitu Ya Tapi ini Udah gede banget sih ya Udah Ya Udah nggak jelas lagi nih ya Udah dengkulnya aja itu yang keliatannya Jadi itu adalah A single endgame map Ini salah satu map Yang Nice Nice Dan sayangnya Dia udah ke Bennett sih ya Di Youtube Sama depoynya Karena dia ngatain developernya Beri kemarin Jadi disini Adalah karakter gue nih ya Gue udah main Gue main kurang lebih kayak Tiga minggu gitu Atau dua minggu Lebih sedikit gitu ya Pokoknya gue nggak lama Main ini Karena kemarin itu Gue Terkejar sama Gue lagi gawe bro Proyek gue lagi jalan juga Gitu ya Indie Life Jadi ini ada build gue Gue disini Bukan build yang mapper Untuk menyelesain map itu Ini adalah immortal build ya Buildnya ini ga bisa mati Legit ga bisa mati Kalo dia di gebuk Darahnya bakal regen ya Terus lagi Dia ada chance untuk ngeblok Motor ya Terus lagi dia ada chance untuk ngeblok Ngeblok ya Kalo dia ngeblok Demiknya ga masuk sama sekali Terus lagi Block recovery gue itu Terus lagi damage mitigationnya itu Berlapis-lapis gitu ya Contohnya kayak ini nih Alasannya gue ga bisa nge-mup itu Gue ada tali-tali disini ya bro ya Yang dimana Movement speed gue itu Lamat banget Liat tuh Legit gue ga bisa gerak bro ya Karena Gue ngasih debuff ke gue sendiri Yang dimana debuff ini bakal ngasih Anggep aja armor Oke jadi disini Lo liat sendiri ini kekayaan gue tuh ya Miskin banget bro Ini miskin banget sih ini bro Ini basically Gue udah fancy kemarin kan Barang-barang gue udah gue Gue warisin semua Ke temen gue Ashes udah gue jual Terus lagi Apalah ya Yang udah gue jual tuh ya Nah hampir gue jual semua sih ya Kemarin itu ini adalah Simulacrum farmer Lo tau sendiri Misalnya lo main Powe itu Simulacrum farmer Gue bisa ngelarin Simulacrum 30 tanpa berkeringat nih bro ya Makanya ini bisa sampai level 98 ini Ini termasuk susah sih ini Untuk naikin ke level 98 ini ya Terutama tanpa Joki ya Karena kita ada joki ya Kita bisa farming EXP Bayar Yaitu di Ya pokoknya ada konten Yang EXP nya deras banget Minta gendong disitu Ya lo basically diem aja Tapi untuk karakter ini Gue gak bayar EXP ya Ini asli ini Main dari simulacrum doang Karena simulacrum itu EXP nya lo main terus ya bro ya Jadi kenapa gue bilang Ini adalah game yang sangat-sangat Kompleks banget Ini adalah skill Ini adalah skill tree nya bro Ya lo lihat sendiri itu Ini adalah skill tree nya Yang dimana untuk masing-masing Hero nya itu Dia memiliki ascendancy lagi ya Jadi ada skill tree lagi Ini disini nih ya Yang lo baca-baca sendiri Ini bakal ngasih efek-efek apa aja Yang mayoritasnya sebenarnya Gue udah hafal Mungkin 80% dari ini Gue udah hafal sih ya 80% dari skill tree nya ini Gue udah hafal Dan gue udah nyoba sekitar Mungkin 80% juga Dari seluruh skill Yang ada disini ya Gue udah bikin semua build nya Nah ini skill-skill nya bro Kita pake gem-gem kayak gitu Mungkin kalian yang main Adan Desember Atau main yang game yang Unyu itu Yang agak kartunis itu Aduh lah gue lupa Tersebutannya ya Dia pake gem-gem juga kan ya Jadi ini ada 6 link Jadi skill nya bakal Dari skill aktif nya Dikasih support Dikasih greater multiple projectile Dikasih fire penetration Dikasih elemental focus Kayak gitu lah ya bro Dan ya kekayaan gue ini Ini gue udah warisin semua Ke temen-temen gue Karena gue itu main team Gue main team bertiga Sama temen gue Jadi resource nya itu Gue bagi-bagi Biasanya biar progress nya Lebih cepet lagi Dan juga Biasanya kalo gue udah pensi Itu Duit-duit gue itu ya Atau kuransi-kuransi gue ini Gue kasih ke anak gue Karena selalu gitu bro Kalo pensi itu Dibiasain diwariskan ya bro Karena lu Karena gak ada gunanya lagi Ini Liga baru ini Bakal menghilang semua Bakal jadi gembel semua juga kan Jadi mending diwarisin aja sih ya Daripada lu simpen-simpen gitu Lu pensi lu simpen-simpen Ngapain lah ya bro Bukan berarti gue tol Lu liat kuransi gue ini Miskin banget Ini gue udah kasih-kasih aja sih ya Kayak mirror Itu bisa langsung gue flip Awal-awal ya Kalo gue mau main full Tapi gue gak se-hardcore Itu juga sih ya Gue suka Ya Suka tuh dapet migren Ya Pusing poil sebelah Karena gue itu tipe player Yang bagaimana cara Membuat Build itu work Dengan semurah-murahnya Bukan dengan ya Main sebulan Terus lu nabung gitu Terus lu udah kaya Lu jajarin semua sih Gue bukan player yang kayak gitu Kayak ini gloves ini ya Kalo lu yang main poe Nice banget sih ini Gila 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 Triple resistant Plus Berapa sih tuh Plus 2 Plus 3 ya Terus lagi Projectile pierce Ini ngecraftnya lumayan mahal sih Yang gloves gue ini Jadi Video ini juga sebagai announcement Bahwasannya gue bakal main poe Mungkin bagi kalian yang bingung nih Poe ini game apa nih Gamenya kurang lebih kayak gini Lu udah liat tadi videonya Terus misalnya kalian yang mau main diablo Dan Nyari game Yang kurang lebih hampir sama Kayak diablo Itu Kita sebenernya ada Undesember ya Oh iya Nanti juga kita bakal ada Exilecon Yang bakal ngeannounce Bahwasannya bakal ada poe mobile Ya bre ya Dimana sebenernya agak kocak sih Karena ya Gamenya itu Terlalu kompleks Kalau ditaruh di mobile Itu mungkin agak lucu sih ya Tapi kita tunggu aja Ini gimana nih Exilecon ya Jadi setelah Ini nih Ada meetingnya itu ya Atau Apalah pokoknya Exilecon ya Juli Juli akhir Ini dia bakal ngeannounce poe mobile Sama Path of Exile 2 ya Terus lagi untuk diablo kan Dianya rilis tanggal 6 Juni Jadi 6 Juni Lu main diablo boleh Juni Juli Juli akhir tuh Lu main Lu ikut Exilecon Terus Agustus Bakal ada liga baru lagi Setelah crucible ya Setelah ini Jadi sekarang Lu bisa main poe Bulan depannya bisa main Bisa coba diablo Kalau lu pengen gitu Terus Bulan depannya lagi Exilecon Bulan depannya lagi Poe Next Next liga Next liga Oke guys Jadi begitulah kira-kira Untuk video kita kali ini ya Gue kayaknya bakal Livestream Kalau memang ada yang Suka nonton gue Main poe ini Gue bakal livestream tuh Kayaknya Kemungkinan besar gue bakal Livestream Tapi Gue liat device gue dulu ya Apakah mampu gitu Karena poe ini Berat banget bre Mainnya bre Ini barusan aja nih ya Di kota buka poe Itu Kisangin laptop gue tuh Udah Jadi gue agak Ngeri-ngeri sih sebenernya Mau livestream ini Tapi kita nanti kita coba lah ya bre Oke sebetulah kira-kira Untuk video kita kali ini ya Jika kalian ada yang main poe Bisa kabarin gue Kita bisa mabar lah ya bre ya Atau bisa kita diskusiin Lebih lanjut lagi Oke sebelum ini Video Please give us a thumbs up And show some loves Bye